selamat menikmati yang ini kita kedatangan Yamaha Bison Yamaha Bison dimana Yamaha Bison ini bisa kita saksikan shock depan seperti ini lengket tidak bisa kembali artinya ini ada permasalahan nah seperti ini bisa kita saksikan sekali lagi ini shock depan tidak mau turun tidak mau kembali tidak mau main nanti kita akan cek apa yang menjadi permasalahan apa yang menjadi faktor atau penyebab utama Yamaha Bison ini shock depan atau shock depan ini lengket seperti ini apakah pernya patah di dalam atau pipanya yang bengkok atau olinya yang sudah habis nah kita akan pastikan ini sebenarnya kondisinya masih standar semua cuma riwayatnya kata orangnya ini habis masuk lubang secara spontan atau dengan mengejut ini bisa seperti ini nah nanti kita akan pastikan apakah memang benar faktor hanya karena masuk lubang terlalu dalam dalam arti mengejutnya terlalu cepat langsung seperti ini nah kita akan cek seperti ini ya kita bukai dulu satu persatu sealnya karena sistem atau cara membuka cara membuka dan memasang seal Yamaha Bison ini beda dengan sama yang RK, GL Pro segala macam ini persamaannya dengan Ninja 250 ini kancingan sealnya dilepas dulu dari atas habis itu nanti ditarik ke bawah dipukul sedikit akan keluar nanti ring-ringnya akan kita tata ulang susunannya nanti kita tata ulang kembali seperti awal sedikit berbeda trik-trik sedikit berbeda cara pemasangan dan pelepasan seal shock depan Yamaha Bison yaitu persamanya dengan Ninja 250 KLX yang ini yang yang updown KLX yang updown yang pipa shocknya rata-rata yang gede ya yang kelasnya di atas 30 nah kurang lebih seperti ini ini kita congkel dulu sealnya di atas penutup seal shocknya kita lepas habis itu nanti di dalamnya ada cape kayak gelang pengunci seal tengahnya nah kita congkel dulu penguncinya seperti ini habis sudah kita lepas pengunci atau ringnya seperti ini nanti kita akan keluarkan dari bawah kita pukul sedikit akan turun bisa kita lihat sudah kita lepaskan kancingannya kita tinggal pukul sedikit nah ini kan akan keluar nah ini tinggal membersihin kita tinggal mengambilkan cingannya seperti ini ring-ringnya kita lepasin dulu semuanya habis itu kita lanjut bersihkan kita akan cek sebenarnya sealnya yang bermasalah nanti nah ini ya yang bagian yang bawah ini kalau yang atas ini hanya untuk pelindung cuman kalau memang nanti harganya lumayan murah dalam arti bukan mahal banget ya nanti kita akan ganti dua-duanya jadi otomatis 4 biji seal sok sama sekalian seal penutup nah ini sudah kita cek ya kita nah kita cek seperti ini kita tanpa seal kita masukkan seperti ini apa ada hambatan atau tidak kalau plong seperti ini ini berarti menandakan kalau kondisi pipa sok sama as sok as kok ini gak bermasalah nah bisa kita saksikan seperti ini nah ini sedikit trik atau mencari tahu apakah yang bermasalah ini pipa sok yang bermasalah atau mungkin pengkor atau bengkok ataupun ini ya tabung sok yang warna hitam ini yang bermasalah tapi kita cek seperti ini gak bermasalah ya dalam arti gak ada bermasalah berarti kita nyatakan di bagian pipa sok atau as sok sama tabungnya ini gak bermasalah dalam arti normal nah kita akan lanjut ke bagian per sok depan pernya yang per yang bagian dalam ya per sok nya kita akan lihat dulu kita akan bongkari dulu yang bermasalah itu dimana karena kita curiganya selain per ini ada di bawahnya nah kita sudah bongkari seperti ini kita sudah analisa seperti ini ini pair nya gak ada yang patah dan gak ada yang rusak berarti yang bermasalah itu di bagian bawah seperti ini nah ini kejadiannya seperti ini tadi ini karet pengganjal di bawah sama ini ini as nya ke nah posisinya seperti ini yang benar ya sebelum dalam arti intinya ini kondisinya normal normalnya seperti ini nah kita pasang nah seperti ini normal standar pabriknya nah kita nanti yang bermasalah itu atomnya ini terlalu masuk ke dalam tadi ya sudah kita lihat sudah kita cek atomnya ini apa namanya bisa kita rubah nanti kita akan potong ternyata di bagian atomnya ini sudah pecah ya kita potong habis itu kita balik masangnya oke jadi intinya di bagian apa apa di bagian atom tadi ya yang kuning tadi yang bermasalah kita potong sedikit habis itu masangnya kebalik kita balik sedikit daripada kita ganti sebenarnya aturannya ganti ya sebenarnya aturannya ganti cuman kalau ganti atomnya itu mungkin harganya agak lumayan barangnya juga belum tentu ada makanya kita sebagai mekanik harus pinter ngakali dalam arti ngakali barang tanpa harus ganti satu set tanpa harus mencari barang yang baru selagi barang itu masih bisa diakali atau dipakai jiwa seorang mekanik itu harus dibutuhkan keterampilan berpikiran kreatifnya seorang mekanik itu dibutuhkan di saat seperti ini jadi barang tidak harus diganti tapi bagaimana barang ini bisa dimanfaatkan kembali yaitu dengan cara kreatif kita sebagai seorang bengkel kita dituntut bagaimana barang ini bisa dimanfaatkan lagi dengan cara dipotong tadi terus atomnya dibalik sampai disini bisa dipahami ini permasalah di bagian atom tadi biar tidak lengket habis itu kita lanjut memasang seal sama oli sok depan sampai disini bisa dipahami untuk teman teman mekanik mungkin ini sudah tidak asing lagi tapi kalau teman teman bukan bengkel atau pemula mudah mudah ini bisa ditiru atau bisa dimanfaatkan sekiranya ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah video ini nanti kita akan bantu jawab nanti kita akan bantu diskusi apa yang dari permasalahan mungkin cara melepas atau cara melepas seal kok susah silahkan tanyakan silahkan monggo tanyakan disini nanti kita akan bantu jawab mudah mudah bermanfaat oke kita tes hasil akhir sok depan seperti ini kita sudah balik nah alhamdulillah kita sudah berhasil terima kasih terima kasih mudah mudah bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang